Bang, bahas kekuatan para Fullbringer? Oke, mari kita bahas. Fullbringer merupakan kelompok manusia yang memiliki kemampuan spesial akibat kontak dengan holo saat mereka masih dalam kandungan ibunya. Para holo menyerang ibu mereka karena ada bagian tubuh sholking dalam diri mereka. Setiap Fullbringer memiliki kekuatan spesial yang berbeda-beda. Prinsip dasar kekuatan Fullbring adalah menarik kekuatan jiwa atau roh yang ada dalam sebuah materi atau benda. Kemudian, para Fullbringer dapat mengontrol dan merubah karakteristik objek yang dimanipulasi. Biasanya, benda atau materi yang memiliki sejarah dan kedekatan emosional dengan pengguna kekuatan Fullbring. Dalam art Fullbringer dan novel Brit berjudul J.F.Y.O.W. telah diperkenalkan beberapa individu yang diketahui sebagai Fullbringer. Pembahasan hanya membahas kemampuan spesial para Fullbringer. Pertama, Ginjo Kugo. Ginjo dapat memanipulasi kalung miliknya menjadi sebuah pedang besar bernama Cross of Scaffold. Pedang ini mampu menyerap kekuatan Fullbring Ichigo dan membagikannya kepada Fullbringer yang dia kehendaki. Kedua, Tsukuro Tsukishima. Tsukishima memiliki kekuatan Book of the End. Tsukishima mengubah pembatas bukunya menjadi sebuah pedang katana. Tepasan pedang ini mampu masuk ke masa lalu targetnya dan memasukkan keberadaan dirinya ke masa lalu targetnya. Tsukishima juga mampu memanipulasi sejarah atau masa lalu benda mati seperti Tenza Sangetsu yang rusak menjadi tidak pernah rusak. Dan dibantu kekuatan Fullbring Orihime, Tenza Sangetsu kembali ke kondisi semula. Ketiga, Ichigo Kurosaki. Ichigo mampu mengubah lencana Shinigami pengganti miliknya menjadi baju sirah atau baju pelindung lengkap dengan pedangnya. Seiring berjalannya latihan dengan ginjo, kekuatan Ichigo berubah menjadi energi hitam seperti si Hasuko Shinigami. Keempat, Yukio dengan kekuatan Fullbring miliknya. Yukio mampu memasukkan target ke dalam dunia games ciptaannya. Dia mampu membuat dunia games atau dunia virtual ke dalam dunia nyata. Apapun yang ada di dalamnya, bisa dikendalikan oleh Yukio dengan perangkat di tangannya. Bahkan Yukio bisa menciptakan jebakan, monster, dan senjata sesuai keinginannya. Kelima, Yasutora Sado. Memiliki kekuatan bernama Brasso Dereka de Gigante dan Brasso Esquierda del Diablo. Ini adalah kekuatan Fullbring milik Sado. Kemampuan merubah kulit lengannya menjadi pelindung atau armor untuk memperkuat tinju atau pukulannya. Kekuatan ini bersumber pada rasa bangga Sado akan warna kulitnya. Keenam, Orihime Inoue. Memiliki kekuatan bernama Sun Sun Rika. Kemampuan merubah jepit rambutnya menjadi roh atau jiwa berjumlah enam. Orihime dapat mengkombinasikan Sun Sun Rika menjadi berbagai bentuk kekuatan. Orihime memiliki kemampuan menolak dan membatalkan fenomena atau kejadian. Kemampuan ini dapat digunakan untuk bertahan, menyerang, maupun menyembuhkan. 7. Riruka. Dia memiliki kekuatan bernama Dollhouse. Riruka dapat dengan bebas memasukkan dan mengeluarkan targetnya ke dalam rumah boneka atau ke dalam boneka miliknya dengan terlebih dahulu, menempelkan tanda cinta sebagai tanda bahwa Riruka mengizinkannya. Riruka juga mampu menyembunyikan keberadaan dirinya ke dalam tubuh lawannya dan tidak terdeteksi oleh lawannya. Riruka dengan bebas untuk keluar dari tubuh lawannya kapanpun dia mau. 8. Ceki Tristan. Memiliki kekuatan bernama Dirty Boots. Sebuah kemampuan mengotori tubuhnya untuk memperkuat serangan dan meningkatkan kecepatan. Semakin kotor tubuhnya, maka semakin kuat daya serangannya. Dia mampu mengeluarkan lumpur dari armor di bagian kanan tubuhnya, melumurit seluruh tubuhnya, hingga hitam pekat kotoran yang menyelimuti fullbringnya menjadi bagian dari kekuatannya. 9. Giriko Kutsusawa. Memiliki kekuatan bernama Time Tales No Lies. Kemampuan untuk memanipulasi waktu. Dia mampu menandai waktu pada targetnya. Siapapun dan apapun harus mengikuti aturan. Bila tidak, maka akan mati terbakar. Dia juga mampu membuat tubuhnya bertransformasi menjadi wujud yang lebih besar dan lebih kuat seperti saat menghadapi Zara Giken Baci. 10. Moe. Sisi Gawara. Dengan kekuatan jackpot knuckle. Dia menggunakan knuckle di tangan kanannya yang terdapat 3 angka 7 di bagian depan. Dia mampu merampas keberuntungan lawannya dan menggunakan keberuntungan miliknya untuk mematahkan apapun yang terkena pukulannya. Sebuah serangan mematahkan targetnya dengan sekali pukul. Kelemahan kemampuan ini adalah semakin sering digunakan, maka semakin rendah keberuntungan yang didapatkan. 11. Aura Michibane. Muncul dalam novel Blade berjudul CFUW. Aura sebenarnya tidak memiliki kemampuan spesial dalam kekuatan fulbring miliknya. Dia mampu menggunakan kekuatan dasar fulbring, namun dengan tingkat yang lebih tinggi. Aura Michibane dapat memanipulasi materi seperti tanah, udara, darah, dan tulang. Dia juga mampu merubah dirinya menjadi tidak berwujud penyembuhan diri tingkat tinggi, membuat penghalang atau baria dari nitrogen, menciptakan energi berbentuk naga yang diciptakan dari air dan larva untuk menciptakan kelembaban atmosfer dan tanah di sekitarnya. Kelemahan kekuatan Aura adalah segala serangan yang berhubungan dengan teknik Gido. Dia juga melemah saat terkena serangan Zanpakuto tipe Gido Ruri Iroku Jaku, milik Yumichika Ayashigawai yang secara teknis dapat menyerap Reatsu. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!